selamat menikmati dalam bentuk kemasannya yang mana dalam kemasan ini mencantumkan detail produk yaitu jenisnya yaitu Yugita 6188 warna kuning kuantiti 1 dalam satu kemasan ini dengan berat kotor 30 kg berat bersihnya 24 kg untuk dimensi produk ini yaitu panjang 118 cm lebar 85 cm dan tinggi 50 cm produk ini merupakan produk bikinan Cina ataupun diimpor dari Cina di kemasan lainnya tertera model dari mobil aki yang akan kita rakit atau yang ada di dalam kemasan ini di kemasan juga sudah mencantumkan ataupun tertera scan barcode untuk petunjuk perakitannya langsung aja kita unboxing check it out oke teman-teman kita sudah mengeluarkan isi yang ada dalam kemasan ini apa aja yang kita dapat dalam satu kemasan unit Yugita 6188 ini yang pertama kita mendapatkan satu set bodi utama yang mana disitu sudah terpasang empat buah gearbox baik depan maupun belakang karena mobil 6188 ini sudah 4WD lanjut lagi dalam satu set bodi utama ini sudah terpasang satu buah receiver dengan kapasitas 12V satu buah aki dengan kapasitas 12V 7A dan lanjut lagi di bodi utama juga sudah terpasang satu set MP3 musik tombol-tombol baik tombol on-off maju-muntur dan pengatur mode swag dan run lanjut di bodi utama juga sudah terpasang lampu-lampu baik depan maupun belakang di bodi utama juga sudah terpasang pedal gas untuk bermain secara manual lanjut lagi yang kita dapat yaitu 4 buah roda yang mana rodanya sudah full karet atau terbuat dari spon eva ya teman-teman lanjut lagi yang kita dapat 4 buah penutup roda ataupun pelek selanjutnya kita juga mendapat 4 buah konektor ataupun penghubung roda dengan gearboxnya disitu ada perbedaan yaitu untuk depan maupun untuk belakang yang belakang lebih panjang dan yang depan lebih pendek lanjut lagi kita mendapatkan 4 buah penutup roda bagian tengahnya selanjutnya kita mendapatkan satu set aksesoris lampu tembak yang mana terpasang di bagian atas belakang lanjut lagi kita mendapatkan aksesoris kaca depan aksesoris keranjang bagian depan aksesoris bumper bagian depan satu buah jog dengan mode double seat yang mana disitu sudah dilengkapi dengan safety belt lanjut lagi kita mendapatkan satu buah steer satu buah remote satu buah charger dengan kapasitas 12 volt dan juga kita mendapatkan baut-baut ring dan pengunci lainnya tak lupa disini selain scan barcode yang ada dalam kemasan dalam kemasan juga sudah dilengkapi dengan buku petunjuk ataupun manual pemasangan ataupun perakitannya oke itu yang kita dapat dalam satu kemasan yukita 6188 lanjut kita akan merakitnya check it out oke teman-teman dalam perakitan yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama kita perlu membalikan bodi mobilnya untuk mempermudah pemasangan roda-rodanya dalam pemasangan roda yang perlu diperhatikan yaitu kita perlu mengolesi fat ataupun pelumas agar roda ataupun konektornya tidak mudah aus ataupun tidak mudah rusak lanjut kita memasang konektor ataupun penghubung roda dengan gearbox yang perlu diperhatikan yaitu antara konektor roda depan dan roda belakang berbeda yaitu yang belakang lebih panjang dan yang depan lebih pendek lanjut setelah pemasangan konektornya kita selanjutnya memasang roda-rodanya disitu roda sudah dilengkapi dengan bearing masing-masing rodanya sudah dilengkapi dengan bearing yaitu di satu sisi bagian luarnya selanjutnya setelah pemasangan roda-roda selanjutnya kita memasang ring dan pengunci rodanya setelah pemasangan ring dan pin ataupun pengunci rodanya lanjut kita memasang penutup rodanya dan dilanjutkan lagi dengan penutup ataupun bagian peleknya setelah bagian roda-roda terpasang semuanya lanjut kita balikan kembali bodi mobil ataupun bodi utamanya selanjutnya setelah kita balikan lanjut kita memasang bagian setirnya dalam pemasangan setir sangat mudah karena disitu sudah menggunakan metode ataupun teknologi safe lock kita tinggal pencet dan memasukkannya sudah otomatis terkunci sebelumnya kita perlu menyambungkan kabel ataupun konektor kabel untuk fungsi klakson dan musik yang ada di setir lanjut lagi setelah pemasangan setir selesai selanjutnya pemasangan aksesoris lampu tembak di bagian atas ataupun belakang disitu sama sudah menggunakan teknologi ataupun metode safe lock kita tinggal memasukkan dan otomatis terkunci sebelum kita memasukkannya terlebih dahulu kita perlu menghubungkan ataupun menyambungkan koneksi ataupun konektor kabel untuk fungsi lampu-lampu yang ada di aksesoris tersebut kita perlu memasang aksesoris kaca bagian depan disitu juga dilengkapi ataupun terpasang lampu-lampu sehingga kita perlu menyambungkan koneksi kabel untuk fungsi lampu tersebut lanjut lagi kita memasang aksesoris keranjang di bagian depan dan dilanjutkan lagi aksesoris bumper di bagian depan selanjutnya lagi yang terakhir kita perlu memasang jog ataupun tempat duduk di mobil tersebut yang perlu diperhatikan yaitu disitu terdapat 4 buah titik baut yang mana digunakan untuk mengunci jog ataupun tempat duduk tersebut dengan bodinya oke demikian untuk pemasangan ataupun perakitan bagian-bagian di mobil yukita 6188 ini jika teman-teman mengalami kesulitan dalam pemasangan ini teman-teman bisa melihat buku petunjuk yang disediakan ataupun scan barcode yang ada dalam kemasan unit ini oke terima kasih tonton terus video kami jangan lupa tetap subscribe like and share video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax